Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di dapur lulu Hari ini aku akan membuat nasakan ala timur tengah gitu ya teman-teman Nah ini yang dinamakan Rusma Gluba ya teman-teman Ini rasanya enak sekali teman-teman Kalian wajib coba menu ini ya teman-teman Membuatnya pun gampang sekali ya Nah jika kalian penasaran gimana cara membuatnya Pantengin terus ya dapur lulu teman-teman Kalian wajib coba menu ini Menu orang Arab ya teman-teman Ini makanan Arab Saudi Ini rasanya enak banget teman-teman Kalian wajib coba Ya Tuh lihat Enak sekali teman-teman Nah jika kalian penasaran Pantengin terus ya dapur lulu Yuk kita membuatnya sekarang aja ya teman-teman Nah untuk bahan sayurannya disini Aku menggunakan Bawang merahnya Aku yang sudah disisir halus ya Dan ini akan aku buang Ini sayur kusa ya bahasa Arabnya Tapi gak tau itu bahasa Indonesia nya apa Labu kali ya Labu putih atau gimana Dan ini ada carrot atau wortel Tiga biji ya teman-teman Dan disini juga ada tiga biji kentang ya Kentang besar tiga biji Dan ada satu buah terong besar juga Semua ini akan aku potong ya teman Nah disini sudah aku potong-potong Begini potongannya Gede-gede seperti ini ya teman-teman Nah yang terakhir nanti Terongnya ya Karena cepat hitam nantinya Nah disini juga teman-teman Ada ayam yang sudah aku cuci bersih ya teman-teman Aku menggunakan satu ekor ayam Yang dipotong jadi empat bagian teman-teman ya Tapi terserah kalian Sesuka selera Mau pakai daging juga bisa ya Nah disini aku menggunakan bumbu Yang sudah jadi ya Aku bikin waktu bulan puasa Bikin banyak dan aku simpan di flager Nah bumbu ini terdiri dari bawang merah Bawang putih, tomat ya Sama saus tomat gitu ya Salsa Nah ini sudah masak Sudah komplit bumbunya Jadi tinggal enak Tinggal nyemplungin aja ayamnya gitu ya Nanti suatu saat Aku akan bikin lagi ya Akan aku tunjukkan pada kalian Nah sekarang Akan aku goreng bawangnya ya teman-teman Goreng bawangnya dulu Kita goreng sampai mateng ya teman-teman Bawangnya Nah sekarang Karena aku goreng Wortelnya ya Tadi bawangnya sudah aku angkat Sekarang goreng wortelnya Dan sekarang Akan aku goreng juga Kentangnya ya teman-teman Jadi semuanya Sayurannya itu Digoreng semua teman-teman Nah disini juga Aku menggoreng Kacang mede teman-teman ya Untuk taburan di atasnya Sudah mateng Cuma sebentar Dan aku juga ada Apa namanya Anggur kering teman-teman ya Ini namanya Anggur kering Gak tau apa itu ya Namanya lupa aku Bahasa Arabnya ya Nah yang terakhir teman-teman Terongnya ya Terongnya terakhir Karena terong itu kan cepat hitam Jadi gak bisa Arus terakhir ya Teman-teman Sekarang udah mateng Tinggal diangkat saja Jadi sayurannya itu Semua digoreng teman-teman ya Nah sekarang Akan aku masukkan Ayamnya Kedalam bumbu yang tadi ya Yang sudah tadi Aku bilang udah jadi itu Tinggal tambahkan Jahe Lengkuas Kayu manis Salam Kapolaga Dan cengkeh Teman-teman ya Sama satu biji Kaldu ayam ya Teman-teman Dan aku tambahkan juga Kecap tomat ya Atau saus tomat gitu Lalu akan aku aduk Aduk sampai merata Dan sepertinya ini Kekecilan pancinya ya Teman-teman Akan aku ganti ya Nah pancinya sudah Aku ganti teman-teman ya Sekarang akan aku tutup lagi Dan tunggu sampai mateng Nah sekarang Akan aku rebus berasnya ya Teman-teman Bikin nasinya Aku rebus nasinya Aku aronin gitu ya Tambahkan minyak Secukupnya Dan garam Secukupnya juga Lalu tutup Dan akan aku tambahkan juga Tiga biji kapolaga ya Atau hel Nah teman-teman Nasinya sudah mateng Ya Akan aku angkat Dan akan aku saring Saja ya Nah sudah aku saring ya Nasinya Seperti ini Sudah aku buang Airnya Sekarang akan aku tata Ya Ayamnya Sama sayurannya Akan aku tata Disini Aku membuat Dua Panci ya Teman-teman Satunya untuk Orang atas Satunya untuk Disini Di bawah ya Nah seperti ini Tata semuanya Sayurannya Di atasnya Nah seperti ini ya Teman-teman Sekarang akan aku Masukkan nasinya Ke atas Sayuran tadi Seperti ini Dan nanti ini Oh Kalau sudah Kayak begini Boleh di Oh iya Aku masukkan Ini Tambahkan Air bunga ya Namanya ini Air kadi Dan tutup Lalu Masukkan ke dalam Open ya Selama Satu jam Atau Sematangnya Gitu Atau bisa juga Di atas Api kecil ya Teman-teman Sekarang akan aku Taruh Di dalam Open ya Nah seperti itu Ini atas Bawah ya Nyalakan Opennya Dan tunggu Sampai matang ya Teman-teman Nah sudah Jadi teman-teman ya Seperti ini Tuh Wah Mantap Teman-teman Ini rasanya enak Sekali Kalian wajib coba Menu ini ya Aku taburkan Bawang goreng Dan aku taburkan juga Dengan Kacang mede ya Teman-teman Dengan Kacang mede Sama Anggur ya Anggur kering Tadi Yang sudah aku goreng Ini rasanya Enak sekali Teman-teman Kalian wajib Coba Makanan ini Nah Tuh Enak banget kan Ini dibilang Rasul Bagluba itu Atau Nasi kebalik itu Teman-teman ya Karena Tadi Waktu aku Numpahin itu Jadi aku Sibuk Banget Jadi Tidak sempat Video Jadi Dibalikin gitu Teman-teman ya Pancinya itu Jadi nasinya di bawah Ininya di atas gitu Kayak ayamnya gitu Nah seperti ini Teman-teman ya Nah jika kalian suka Dengan videoku ini Teman-teman Jangan lupa ya Subscribe Like Share Dan komen ya Teman-teman Yuk kita saling dukung Sama-sama Agar kita sukses bersama Teman-teman ya Bagi pemula ya Nah Terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat ya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton video ini